Hai teman-teman, welcome back to my channel Kembali lagi dengan aku Butet Pak Pahan Di video kali ini teman-teman Aku ingin membuat video tutorial Bagaimana caranya proses pengembalian dana Ataupun meminta kembali dana Agar masuk kembali ke nomor rekening kita Nah tepatnya disini Karena aku melakukan sebuah kesalahan Dan itu tidak disengaja ya teman-teman Aku berbelanja di tiktok shop Dan pada saat aku ingin melakukan proses transaksi pembayaran Dimana proses transaksiku yang pertama Dinyatakan tidak berhasil Karena adanya gangguan internet Dan proses transaksiku yang kedua Dinyatakan berhasil Namun setelah aku mencek saldo Ternyata proses transaksi yang pertama Dan kedua itu berhasil Jadi dana ataupun Uang yang keluar itu Sebanyak dua kali proses transaksi Nah jadi disini Akan kita lakukan proses Tutorialnya Bagaimana untuk proses pengembalian dana Agar dikembalikan Oke Jadi langsung saja disini Kita akan mengklik aplikasi tiktoknya Oke teman-teman Disini aku akan memperjelas Tepatnya ini aku sharing ya teman-teman Kebetulan ini terjadi sama aku sendiri Oke jadi aku klik aplikasi tiktok Kemudian disini Aku akan masuk ke Ke profil Oke teman-teman Nah setelah aku masuk ke profil Langsung saja disini Aku akan cek gambar ikon keranjang Yang ada ke atas Sob Nah jadi teman-teman Berikutnya disini Kita klik Kalimat pesanan Di bagian atas ya Oke Nah jadi pesananku itu Teman-teman Satu set bakal kebaya Ya teman-teman Beserta bakal rocknya Nah di sebuah toko Murni kebaya Nah ini teman-teman Bisa lihat di dalam video Jadi terhitung Ada dua kali gitu Dua kali proses transfer Yang sudah berhasil Dan terhitung Barang yang hendak Aku beli itu Menjadi dua produk Padahal aku hanya Memerlukan satu produk Saja ya teman-teman Nah jadi disini Kita akan batalkan Salah satunya Jadi bagaimana caranya Kita klik ya teman-teman Salah satu dari produk Yang kita pesan Oke Setelah kita klik Oke Sabar ya teman-teman Nah setelah kita klik Nah disini Bisa teman-teman lihat Untuk rinciannya Semua sudah jelas Oke Untuk harga Dan ongkos kirimnya Dan disini Di bawah ini Teman-teman Ada keterangan Ubah alamat Dan batalkan pesanan Nah jadi disini Aku akan membatalkan pesanan Kita klik kalimat Batalkan pesanan tersebut Nah jadi teman-teman Kita masuk di halaman berikutnya Untuk metode Pengembalian uang Oke teman-teman Disini kita klik Yang di bagian pojok kanan Kita pilih alasannya ya Nah jadi disini Alasan yang aku pilih itu Yaitu pesanan dibuat Secara tidak disengaja ya Teman-teman Karena memang aku Tidak sengaja Memesan dua produk Hanya karena Tadi proses transaksi Transfernya itu Terjadi dua kali Proses pembayaran Jadi disini aku membuat Alasannya yaitu pesanan Tidak disengaja dibuat Kemudian ada disini Pesan Nah jadi disini Kita harus isi juga ya teman-teman Harus kita lengkapi lah Ini seperti form gitu ya Form untuk meminta Pengembalian uang kita Oke Jadi disini Untuk metode Pengembalian uangnya Kita pilih Disini Dapat menggunakan Bank account Dana OVO Seperti itu ya Jadi aku menggunakan Bank account Dan kemudian Bank accountnya itu Disini ada keterangan 3 sampai 5 hari kerja Gitu ya teman-teman Nah jadi silahkan Teman-teman pilih Silahkan teman-teman tentukan Dana tersebut Akan dikembalikan ke dana Eh Dana tersebut Akan dikembalikan Dengan menggunakan dana OVO Ataupun bank account Seperti itu ya Semoga sampai disini Teman-teman bisa memahaminya Oke Jadi teman-teman Jika menggunakan Bank account Maka disini Kita akan diminta Menautkan Rekening Gitu ya teman-teman Jadi disini Nama penerima Teman-teman buat Nama penerima itu Dengan nama yang lengkap Dan benar Benar-benar Nama kita yang tercantum Di buku Rekening tabungan kita Seperti itu ya Dan berikutnya Kita pilih Nama banknya Oke Jadi Tadinya kan aku Melakukan transfer itu Dengan menggunakan Bank BNI Sehingga dana Yang aku minta Dikembalikan juga Akan masuk ke Bank BNI Oke Jadi disini Aku pilih Bank BNI Jadi disini Banyak pilihan banknya Ada bank BCA Mandiri Jadi teman-teman Sesuaikan dengan Apa Nama bank Yang teman-teman gunakan Oke Berikutnya Di bawah Kita diminta Mengisi nomor rekening Jadi disini Aku akan masukkan Nomor rekening Terlebih dahulu Oke teman-teman Oke Kita lengkapi Setelah kita lengkapi Nomor rekening Nah jadi Karena ada terjadi Kesalahan Kita ulang ya Teman-teman Jadi Pertama-tama Lengkapi Nama penerima Yaitu Nama kita Nama kita Sesuai dengan Di buku tabungan Seperti itu ya Nah berikutnya Pilih nama banknya Jadi disini Aku memilih Bank BNI Berikutnya Diminta Mengisi nomor Rekening banknya Jadi Isi ya teman-teman Nomor rekening banknya Harus sesuai Tidak boleh ada yang salah Nah nanti Setelah teman-teman Mengisi nomor Rekening bank Nanti teman-teman Akan diminta Mengisi email Nah Untuk emailnya Juga Disini Kita lengkapi ya Teman-teman Oke Sebentar ya Jadi aku lengkapi dulu Emailnya Tidak Tidak 05 Oke, nah jadi sudah lengkap ya teman-teman Nama penerima, nama bank, nomor rekening Dan juga beserta dengan emailnya Oke teman-teman, maaf ya Memakan sedikit banyak waktu Oke, setelah semua sudah lengkap Oke, nama, nama bank, nomor rekening, email Kemudian klik kalimat kirim yang ada di bagian paling bawah Diklik saja ya teman-teman Oke, kemudian jangan lupa Di sini kita diminta untuk mengkonfirmasi informasi kita ya Dicek, harap dibaca Jika sudah benar, klik kalimat konfirmasi yang ada di bagian paling bawah Oke teman-teman Nah, sudah berhasil kita konfirmasi Dan kita akan mencek nantinya Apakah uang ataupun dana tersebut sudah dikembalikan ke nomor rekening kita Oke, sebesar sejumlah 130 ribu rupiah Seperti itu ya teman-teman Bisa langsung dicek Mbankingnya Bisa langsung dicek ya Jadi, kalau di sini keterangan kan 3-5 hari kerja Nah, jadi Nanti setelah teman-teman sudah berhasil Menautkan atau menghubungkan bank account milik teman-teman Nah, jangan lupa dilengkapi pesan Seperti yang ada di dalam video Teman-teman ya Isi pesannya gitu Sebagai alasan gitu ya Apa alasan teman-teman Sehingga teman-teman meminta pengembalian dana Ataupun pembatalan Pembatalan pemesanan produk yang sudah teman-teman check out Seperti itu ya Nah, jadi di sini Isi dengan kalimat yang sopan Dan Bagus ya teman-teman gitu Untuk didengar ataupun dibaca gitu Nah, jadi di sini pesannya saya isi Saya melakukan kesalahan check out Kemudian klik kirimkan Kalimat kirimkan yang ada di bawah Oke, teman-teman Nah, itu akan kita kirimkan Nah, berikutnya Nanti akan muncul tampilan seperti yang ada di dalam video Di halaman tersebut akan ada kalimat Pengembalian dana disetujui Pengembalian uang akan dikirim ke rekening bank Nah, jadi di sini permintaan sudah dimulai Sudah checklist Nah, jadi Akan berproses seperti tadi yang ada di keterangan 3-5 hari kerja Namun bisa jadi lebih cepat Seperti itu ya teman-teman Nah, jadi teman-teman sesekali men-check Aplikasi mobile banking bank Yang teman-teman gunakan Nah, jadi seperti itu ya teman-teman Jika teman-teman ingin meminta Pengembalian dana Ataupun pembatalan pemesanan produk Di aplikasi TikTok Shop Jangan lupa Untuk metode pengembalian uangnya Tautkan nama bank Yang teman-teman miliki Isi dengan nama lengkap Seperti yang ada di buku bank Pilih nama bank yang teman-teman gunakan Masukkan nomor rekening yang sesuai Dan isi alasan teman-teman Oke, seperti itu ya teman-teman Jadi, semoga video ini bisa membantu Dan sangat bermanfaat bagi kita semua Dan jangan lupa dukungannya Di-like, di-share, dan di-comment Terima kasih yang sudah mendukung Thank you for watching Bye